Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Peter Abednego Dalam buku Renungan Teens for Christ Dengan judul Taurat dan Sunat Berdasarkan Roma 2 ayat 17-29 bersama saya Yunis Abigalis Tanggang Sebelum itu yuk sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena engkau senantiasa menunjukkan kasihmu dalam kehidupan kami Saat ini pun engkau memberikan kami waktu untuk kembali mendengarkan firmanmu Ya Tuhan kiranya engkau yang bimbing kami sehingga kami dapat memahami firmanmu Dan kiranya firmanmu dapat selalu menjadi pelita bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan dalam nama mu kami berdoa dan berdoa syukur Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Roma 2 ayat 29 Saya akan bacakan untuk kita semua Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya Dan sunat ialah sunat di dalam hati Secara rohani bukan secara huruf iya Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah Apa sih sunat itu? Buat apa di sunat? Apa manfaatnya di sunat? Apakah kita sebagai remaja zaman now harus disunat dan berpegang kepada hukum Taurat? Sebenarnya apa yang menjadi hal utama sebagai jalan keselamatan dalam kehidupan kita? Hidup yang mempercayakan diri kepada hukum Taurat? Atau sunatkah yang membawa kita kepada keselamatan? Paulus menyampaikan perihal latar belakang Taurat dan sunat Pada waktu itu Taurat dan sunat dianggap sebagai jalan keselamatan bagi orang Yahudi Orang Yahudi menganggap Taurat dan sunat sebagai satu-satunya jalan keselamatan Dengan demikian orang harus menaati hukum Taurat dan melakukan sunat secara fisik Pandangan Paulus soal Taurat dan sunat berbeda dengan pandangan masyarakat Yahudi pada saat itu Setelah Paulus mengalami pertobatan Ia menekankan bahwa yang lebih penting adalah sunat di dalam hati dan bukan sunat secara fisik Apa yang dimaksud dengan sunat di dalam hati? Sunat di dalam hati adalah ketika hati dan pikiran mengalami hidup baru Bukan hanya mengalami perubahan secara lahiri atau fisik semata Tetapi kehidupan imanlah yang mengalami hidup baru Tins, apakah sunat masih relevan bagi zaman now? Dalam dunia kesehatan atau medis sunat memiliki berbagai manfaat Namun dalam hal keselamatan secara iman yang utama adalah hati dan pikiran kita yang senantiasa diperbarui Bukan perubahan secara lahiriah Tetapi iman percaya kepada Kristus itulah yang menjadi jalan keselamatan Sunat di dalam hati juga berarti meneladani kehidupan Yesus Yesus menjadi role model bagi kita sebagai orang percaya Sifat-sifat Kristus kiranya menjadi sifat-sifat yang juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada Mari sama-sama kita kembali berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk firmanmu yang kembali mengingatkan kami Pentingnya memperbaiki setiap perbuatan, setiap tindakan, setiap perkataan yang kami nyatakan dalam keseharian kami Ya Tuhan kiranya Engkau yang senantiasa menolong kami untuk senantiasa hidup dalam kebaruan iman kami sesuai dengan kehendakmu Terima kasih ya Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like dan bagikan kepada teman yang lain Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa subscribe, like dan subscribe, like dan subscribe, like dan subscribe Jangan lupa subscribe, like dan subscribe, like dan subscribe